Baik Bapak-Ibu sekalian, jadi bagaimana kebijakan kampus? Ini judul yang diberikan kepada saya, agar mahasiswa itu tetap kuliah dalam situasi pandemi. Ini ada beberapa slide yang sebelumnya saya pernah gunakan di dalam diskusi juga, tapi saya tambah sedikit dengan slide yang saya dapatkan dari Pak Nizam, Prof. Nizam, PLT Dirjen Dikti Kemdikbud. Kita bisa melihat, Bapak-Ibu sekalian, bahwa situasi wabah COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada pendidikan. Bukan hanya satu jenjang pendidikan, tapi semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Semuanya sama-sama terkena dampak yang sangat luar biasa dari COVID-19 ini, dan diprediksi nanti pasca pandemi ini situasi akan berubah sama sekali. Jadi sama sekali baru lanskap pendidikan kita nanti. Kalau menurut laporan UNESCO, itu ada 1,5 miliar siswa, atau 89 persen, jadi total siswa di 188 negara itu tetap belajar dari rumah. Di Indonesia sendiri ada 68 ribu siswa, termasuk mahasiswa, di perguruan tinggi yang terpaksa belajar dari rumah. Bagaimana pengaruhnya pada sistem pendidikan secara global? Yang pertama, munculnya inovasi-inovasi pembelajaran yang terjadi. Jadi COVID-19 ini menjadi katalis, mendorong perubahan di dalam dunia pendidikan, yang biasanya status quo-nya begitu kuat di dunia pendidikan, tapi dengan ada yang disini mendorong, dan cukup revolusioner saya kira, terutama dalam soal teaching delivery. Jadi di Tiongkok misalnya ada 120 juta siswa belajar melalui siaran televisi, dan di beberapa negara yang lainnya juga yang tadinya terbayangkan, bahkan sampai mata pelajaran olahraga pun didaringkan. Mata pelajaran olahraga yang begitu fisikal itu didaringkan. Jadi siswanya merekam olahraga mereka, lalu dikirim videonya kepada gurunya. Jadi banyak sekali terobosan-terobosan yang belum pernah terpikir sebelumnya. Yang kedua, meningkatnya kolaborasi institusi sektor pemerintah dengan swasta. Ini konsorsium pembelajaran terdiri dari pemanggu kepentingan, penerbit profesional, penyedia teknologi, operator jaringan, semuanya bergotong-royong memanfaatkan platform digital sebagai salah satu, bahkan satu-satunya solusi pada saat ini. Dan mereka membuka diri seluas-luasnya yang tadinya berbayar, menjadi sekarang digratiskan, dan mereka punya komitmen setelah pandemi ini selesai, ini akan terus berjalan kerjasama ini antara swasta dan pemerintah dalam memberikan akses digital yang luas kepada siswa, baik di perguruan tinggi maupun di pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga ini saya berikan ngerah, karena ini yang mengkhawatirkan, karena sepanting ada positifnya, tapi juga ada kesenjangan digital yang semakin melebar. Karena tidak semua negara, bahkan di satu negara sendiri, tidak semua wilayah memiliki akses kepada internet, tidak semuanya memiliki jajet yang betul-betul updated, bisa berkoneksi dengan baik. Bahkan beberapa belajar melalui WhatsApp atau melalui email, karena tidak bisa melakukan pembelajaran daring yang interaktif. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pikirkan juga. Bagaimana dengan Indonesia, Bapak-Ibu yang saya hormati? Pertama, Menlibut Nadiem Nakarim menorong pembelajaran daring dilakukan di rumah. Baik itu untuk pendidikan dasar dan menengah, melalui platform rumah belajar, terakhir juga melalui stasiun TKRI, dan juga perguruan tinggi melalui sepada. Ini didorong oleh Mandy Good, agar seluruh siswa, baik itu di tinjang pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi untuk belajar dari rumah. Masalahnya adalah, kalau untuk perguruan tinggi, mungkin beberapa kampus sudah memulai pembelajaran daring, atau sebagian mengatakannya sebagai blended learning. Tapi pendidikan dasar dan menengah ini sebenarnya tantangan yang lebih besar, karena mereka sebagian besar belum terbiasa dengan daring. Kedua, Mandy Good juga mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi, untuk menjawab tantangan pendidikan di tengah wabah COVID-19 ini. Kolaborasi ini dilakukan diantaranya dengan Google Indonesia, Kelas Pintar, semuanya siap memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, Mandy Good juga mengundang mahasiswa tingkat akhir bidang kesehatan untuk menjadi relawan cegah sebaran COVID-19. Mandy Good ini menyatakan keterlibatan para relawan adalah bagian dari upaya gotong royong dan gerakan masyarakat secara sebaran rela untuk mencegah penyelidikan COVID-19. Beliau menegaskan bahwa para relawan ini tidak serta-merta langsung menangani pasien, melainkan membantu program-program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, melayani call center, menyiapkan diri sebagai tenaga bantuan dalam kondisi darurat sesuai kompetensi dan kewenangan mahasiswa tersebut. Jadi ini dari kementerian sendiri ada upaya dari mahasiswa tingkat akhir bidang kesehatan untuk turun, terjun langsung dalam menangani COVID-19 ini. Bagaimana dampak positif dan negatifnya yang kita kumpulkan, dampak positifnya dosen dan mahasiswa menjadi lebih mahir dalam menggunakan aplikasi online. Tidak hanya itu, adanya kuliah daring tersebut juga membuat kita menjadi lebih rampil, mengetik. Dua dosen dan mahasiswa juga tidak bosan ketika kegiatan belajar-mengajar berjalan. Kegiatan belajar-mengajar KBM terkesan lebih seru dan santai karena bisa dilaksanakan di mana pun kita berada. Dampak negatifnya yang kita kumpulkan, yang pertama komunikasi secara langsung face-to-face menjadi terhambat, baik antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Yang kedua, sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, ini membutuhkan jaringan atau koneksi internet yang cukup kuat. Dan belum kita ketahui, tidak semua daerah di Indonesia memiliki jaringan internet yang kuat. Misalnya saja di daerah yang tergolong, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang ketiga, terkandang, jajet kita yang digunakan dosen maupun mahasiswa bisa saja ada masalah teknis error, dan hal ini sudah biasa terjadi kalau misalnya jajet kita sudah mungkin belum layak lagi untuk kita gunakan. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa slide yang saya dapatkan dari Pak Dirjen Realty Dirjen Dikti Kemdikbud di paparan tadi pagi di Lemhanas arah kebijakan dan strategi untuk penguatan pendidikan tinggi berkualitas. Ini RPJMN 2020 sampai dengan 2024. Ini dibuat sebelum ada COVID-19. Mungkin di diskusi kita kali ini bisa kita kupas secara lebih mendalam di mana kita menjawab tantangan ini dengan adanya COVID-19. Jadi ada penguatan kelembagaan perguruan tinggi, pemantapan otonomi perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah, dan lain sebagainya. Juga ada pembinaan PTS perguruan tinggi swasta. Perwujudan diferensiasi misi, fokus perguruan tinggi dalam mengembangkan seridharma perguruan tinggi sebagai research university, teaching university, atau vocational university. Pembiayaan pendidikan tinggi, peningkatan kualitas belanja APBN, pengembangan dana abadi, endowment fund, mobilisasi dana publik, swasta, dan peluang profi. Dan PT sebagai produsen IPTEC inovasi dan pusat keunggulan. Kita harus menjadi center of excellence. Ini menjadi idaman kita semua. Lalu tentu saja kerjasama perguruan tinggi, industri, dan pemerintah. Ini triple helix, antara tiga unsur perguruan tinggi, itu sesuatu yang berperintah. Peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi, dan pengembangan bidang keilmuan dan inovasi pembelajaran. Ini RPJMN 2020-2024 yang dibuat sebelum COVID-19 bapak-bapak. Kebijakan Kemdikbud juga adalah penciptakan karakter unggul, budaya akademik, kolaboratif, dan kompetitif di perguruan tinggi. Nah, ini penciptakan karakter unggul. Ini juga menjadi tantangan luar biasa bagaimana karakter mahasiswa bisa dibentuk dengan pengajaran melalui daring. Tidak berjumpa secara face-to-face, tapi melalui daring, melalui online, bagaimana karakter itu bisa terbentuk. Jadi yang pertama, general education, pemahaman wawasan kita, Undang-Undang Dasar 45, Bineka, Tunggal Ika, dan NKRI, pengembangan kepemimpinan. Ini adalah kegiatan eksekurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim agar terus dikembangkan. Saya kira ini eksekurikuler kita kalau di kampus Muhammadiyah, kita punya IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, untuk pengembangan karakter, pengembangan jiwa kepemimpinan, maupun juga kepeloporan. Ini juga menjadi tantangan ke depan bagaimana dengan pembelajaran daring seperti ini, pengembangan kegiatan eksekurikuler bisa dilaksanakan. Pendampingan dosen, dosen penggerak. Ini juga sebelum COVID-19 ini, dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, olahraga penelitian, dan lain sebagainya. Ini semacam aktivis dosen. Yang keempat, civic intelligence, responsibility, and participation, pengembangan kecerdasan civic intelligence, tanggung jawab, civic participation warga negara sebagai landasan pengembangan nilai dan perilaku demokrasi. Bagaimana ini semua bisa dilakukan dalam suasana daring seperti sekarang? Termasuk juga entrepreneurial mindset. Entrepreneurial mindset mungkin beberapa dari teman-teman mahasiswa sudah memanfaatkan peluang daring ini untuk memperluas sayap bisnis mereka. Ini mungkin malah menjadi suatu hal yang bisa lebih efektif dan lebih efisien. Kita bisa lihat nanti. Pembelajar sepanjang hayat juga mungkin ini membuka peluang lebih besar dengan adanya daring ini. Membuka akses yang selebar-lebarnya. Seseorang tidak perlu travel, tidak perlu bertemu secara fisik. Di mana saja, kapan saja bisa belajar sepanjang hayat. Kampus mereka, ini adalah kebijakan Pak Mendikku juga. Pembukaan program studi baru. Ini juga akan dimudahkan. Sistem akreditasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ini ada beberapa, kalau yang unitas negeri itu ada yang masih dalam bentuk satker. Itu nanti akan ditingkatkan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum agar memiliki fleksibilitas lebih luas. Karena kalau sebagai satker, itu terbelenggu dengan aturan keuangan yang begitu ketat. Lalu, belajar tiga semester di luar program studi. Ini juga menarik. bagaimana kita sebagai perguruan tinggi memberikan hak tiga semester bagi siswa. Kita sebagai perguruan tinggi wajib hukumnya memberikan hak ini. Tapi siswa, mahasiswa, itu adalah hak mereka untuk menggunakannya. Ini perlu dicampkan juga. Nah, ini kebijakan-kebijakan seperti ini, bagaimana kita bisa lanjutkan, terutama untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, terutama, sorry, mohon maaf, perguruan tinggi Muhammadiyah dan swasta lainnya tentu saja, bagaimana ini kita bisa menerapkan ini semua di tengah wabah COVID-19, baik itu perguruan tinggi negeri maupun juga perguruan tinggi swasta. Baik, terima kasih. Saya kira, ini dia, maaf, kampus belajar, merdeka belajar, merdeka dalam belajar, dosen sebagai penggerak, saya kira saya tidak perlu baca secara detail, karena saya di sini sebagai pemantik saja, Bapak, Ibu sebagai narasumber, dari universitas-universitas swasta yang ada di Indonesia ini mungkin bisa memberikan tanggapannya dan bisa terjudik untuk bisa mendiskusikannya lebih jauh lagi seperti apa sebaiknya. Terima kasih, Bapak, Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Alfa, atas pengantar pemantik diskusinya yang sudah memberikan beberapa catatan.